Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai konsep mutu Pengertian mutu adalah suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan Dimana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan ia menjadi pelanggan tetap Dapat digarisbawahi bahwa pengertian mutu disini adalah Suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi syarat atau keinginan pelanggan Dimana pelanggan akan merasa puas jika produk atau jasa tersebut memenuhi kriteria atau sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pelanggan Pengertian mutu juga dibaparkan oleh beberapa alih Di antaranya yang pertama menurut Philip B. Crosby pada tahun 1986 Yang dimaksud dengan mutu adalah derajat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan pemakai dan penghasilnya Yang kedua menurut Suarso pada tahun 1996 Mutu dapat didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh customer Dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan Yang selanjutnya menurut Margono Mutu adalah jasa pelayanan atau produk yang menyamai atau melibihi kebutuhan dan harapan pelanggan Dari ketiga pengertian dari Pak Al-Hali tersebut Dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau jasa memiliki mutu yang baik atau memiliki kualitas yang baik Jika memenuhi persyaratan atau memenuhi kriteria dari pelanggan atau penikmat jasa atau produk tersebut Sedangkan menurut Denim pada tahun 1986 The difficulty in defining quality is to translate quality is to translate future needs of the user into measurable karakteristik So that the product can be designed and turned out to give satisfaction and price that the user will pay Selanjutnya aspek utama mutu Mutu memiliki lima aspek utama yaitu yang pertama quality atau key Mutu dari hasil produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan permintaan Seperti pengertian yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli sebelumnya Bahwa produk atau jasa dapat dikatakan memiliki mutu yang baik Jika memiliki kualitas yang baik mula dan dapat memenuhi persyaratan Dapat memenuhi keinginan dari pelanggan Yang kedua yaitu cost atau C Mutu dari biaya produk atau jasa Suatu produk atau jasa dapat dikatakan memiliki mutu yang baik jika sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan Yang ketiga delivery atau D Mutu pengiriman atau penyerahan hasil produk atau jasa yang tepat waktu sesuai dengan permintaan Yang keempat safety, mutu keselamatan atau keamanan pemakai produk atau jasa Yang kelima dan yang terakhir yaitu moral atau M Mutu sikap mental sumber daya manusia Selanjutnya yaitu mutu dalam aspek pendidikan Dalam bidang pendidikan yang merupakan salah satu bentuk industri jasa atau pelayanan yaitu pelayanan akademik Mutu merupakan gagasan yang dinamis Sebagai contoh perkembangan dunia ilmu ketahuan dan teknologi Seperti yang kita hadapi dalam waktu belakangan ini Bahwa kita sedang berada di dalam masa revolusi industri 4.0 Yang kemudian sekarang kita berada pada masa digitalisasi susayati 5.0 Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat Sehingga kita baik-baik sebagai tenaga pendidik atau peserta didik Harus dapat mengikuti perkembangan zaman Dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sebaik mungkin Sehingga mutu pendidikan dapat tercapai Selanjutnya sedangkan mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan Antara kesuksesan dan kegagalan Sehingga mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah Dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin keras Benar sekali bahwa mutu yang baik dapat dikatakan sukses Bahwa mutu dapat dikatakan sukses jika sesuai dengan standar yang baik Dan begitu pula sebaliknya Selanjutnya yaitu sumber mutu dalam pendidikan Terdapat beberapa sumber mutu dalam pendidikan Diantarnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi yang mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian kepada pelajar dan anak didik, kurikulum yang mematih atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut Sumber mutu dalam pendidikan dapat dikatakan baik Jika beberapa sumber mutu yang telah saya paparkan tadi dapat terpenuhi dalam proses pendidikan Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh